Halo Sobat Perubang 82 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel rumah bangunan 82 Channelnya belajar para tukang pemula Yang selalu berbagi tutorial tips dan trik Semoga menginspirasi Oke Sobat pada video kali ini Yaitu tentang cara membersihkan plafon PVC Atau cara mengatasi plafon PVC yang kotor Bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana Mari kita simak video ini sama-sama Tapi sebelum itu Bagi Sobatku semua Dan juga teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan cara Like, Comment, Subscribe Bunyikan juga lonceng tanda notifikasinya Supaya teman-teman semua selalu dapat update terbaru video-video dari channel ini Terima kasih Oke Sobat Ini adalah plafon PVC-nya yang akan kita bersihkan nanti ya Kondisinya seperti ini Sudah kotor ya Banyak noda yang menempel di plafon PVC-nya ya Seperti ini Ini nodanya sangat banyak ya Banyak juga sawang atau rumah laba-labanya Seperti tidak terawat ya Dan nodanya hampir merata di seluruh bagian plafonnya ya Seperti ini Kira-kira untuk umur plafonnya ini Sudah kurang lebih satu tahun ya Jadi memang sudah waktunya untuk dibersihkan ya plafonnya Tapi sebenarnya untuk perawatan plafon PVC itu Lebih baiknya kita lakukan 6 bulan sekali Atau setahun dua kali ya Itu lebih bagus Jadi supaya menjaga plafon PVC-nya Supaya tetap bersih dan mengkilap ya Oke Sobat Kita persiapkan dulu peralatannya Untuk membersihkan plafon PVC kotor Saya menggunakan ini ya Sabun cuci piring Selanjutnya siapkan juga sepon Seperti ini Kemudian kanebo Lalu penyemprot powangi ya Seperti ini Kemudian siapkan juga air di wadah ember ya Seperti ini Untuk melarutkan sabun cuci piringnya nanti ya Oke Langsung saja kita marki chop Mari kita coba Langsung saja kita coba Membersihkan plafon PVC Atau cara mudah membersihkan plafon PVC Kita bersihkan dulu Menggunakan sabu ya Sawang-sawang Atau rumah laba-labanya Supaya bersih terlebih dahulu ya Untuk proses ini Jangan sampai plafon PVC-nya itu terbentur Atau kena sodok Sabunya ya Karena nanti akan membekas Atau berlubang Kemudian pada sisi plafon yang sebelahnya sama ya Kita bersihkan juga Sawang-sawang atau rumah laba-labanya terlebih dahulu Setelah itu Baru bisa kita lakukan proses membersihkan plafon PVC-nya ya Untuk cara membersihkan plafon PVC Atau cara mudah membersihkan plafon PVC Kurang lebihnya Langkah-langkahnya seperti ini ya Tetap simak terus video ini Sampai akhir ya Supaya tahu Kondisinya Sebelum dibersihkan Dan nanti setelah dibersihkan Seperti apa Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton